Kita ke informasi pertama, pemirsa lupa mematikan kompor gas tujuh rumah kontrakan yang di kampung Walang Sari, Malimping, Utara Lebak, Banten, Ludes, di Amukobaran Api. Di Jakarta, belasan rumah Ludes terbakar karena hubungan pendek arus listrik. Api dengan cepat melalap tujuh rumah kontrakan semi-permanen di kampung Walang Sari, Desa Malimping, Utara Lebak, Banten malam tadi. Banyaknya material mudah terbakar, membuat api cepat membesar dan melumat rumah dalam sekejap. Sempitnya jalan dan banyaknya warga membuat proses pemadaman tersendat. Diduga api berasal dari salah satu rumah kontrakan yang lupa mematikan kompor gas hingga menyambar dinding rumah. Dua unit mobil pemadam dikerahkan untuk mencinakan api. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Misalkan anak kecil, kelas 6, yang punya bedeng. Habis ngaji, dia lapar. Dia lupa langsung menonton TV, gak tahu bahwa mas kini. Gak keburu kematian, api langsung gede. Langsung besar, gak keburu ini. Gak keburu kebanjur. Memang waktu itu posisinya sendirian ya Pak? Sendirian. Kebakaran juga melumat 12 rumah warga di Jalan Poncol, 2 Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Api diduga berasal dari hubungan pendek arus listrik di rumah berlantai 2 milik salah satu warga. Proses pemadaman sempat terganggu karena tata letak rumah yang saling berdempetan. Sembilan unit mobil pemadam pun dikerahkan untuk mencinakan api. Dari Lembak, Banten dan Jakarta, Tim Liputan AI News, laporkan.